Wah, ember gini harganya 29 dolar, 500 ribu jam segini itu ya, sudah mulai ampai. Wah bagus yuk, kalau disini tuh pasti dibolehin ngebayin gitu kan. Terima kasih. Terima kasih. Mulai perjalanan, jalan-jalan virtual kali ini, jadi tanpa lama makin langsung nguleleko. Let's go. Nah tuh, baru pertama kali di depan, ikutnya udah disambut sama makanan dari khas Amerika Latin. Nah itu stadiumnya sebelah sana, dan ini adalah tempat perjalan kaki ya. Tuh, kiri kanan ini banyak sekali jajan-jajanan dari khas Amerika Latin, teman-teman seperti Guatemala, Meksiko, El Salvador, Honduras. Ya, banyak sekali lah ya. Kita nanti bakal cobain lah. Karena di video kali ini kita bakal lihat isi pasar loaknya seperti apa, dan barang-barangnya seperti apa. Wah, itu sebelah sana tuh bukit-bukit. Ini kalau Pasadena itu sudah mengarah ke utara, teman-teman ya. Salah satu lokasi yang ada di utara. Nah, ini kebetulan ini adalah crossbowl ini, teman-teman. Mereka itu tidak setiap hari minggu ada ya, jadi cuma minggu kedua. Jadi cuma sebulan sekali aja bukanya. Wah, itu ada salah satu pak polisi. Menjaga keamanan sekitar daerah sini. Ini kalau jam-jam segini itu ya, sudah mulai ampas-ampasnya aja, teman-teman. Karena mereka tuh bukanya dari jam 5 pagi. Jadi buat teman-teman yang pecinta barang-barang ngantik, cocok banget. Datang pagi ya, karena pasti barang-barangnya masih bagus. Dan tentunya banyak sekali yang ngantri saat pagi untuk mendapatkan barang-barang yang lebih bagus. Nah, tuh jajan-jajanan. Makanan dari khas Amerika Latin itu ada rujak juga. Rujak sini tuh bener-bener enak sih, teman-teman. Makanan, itu sepertinya es serut sih. Oh tuh. Banyak sekali ya yang pulang dan membawa beberapa barang bawaan mereka. Sepertinya diborong-borong ya. Wah, ini panas banget sih. Wah, panasnya bukan main, teman-teman. Nah, ini sepertinya kita harus beli online tiketnya. Dan beli tiketnya itu di sini. Kita bakal buy, teman-teman. Ini adalah harga tiketnya, seperti tadi gue bilang. Ini adalah pembelian awal. Kalau dari jam 5 pagi sampai jam 9 siang, sekitar 20 dolar. Dan 9 siang sampai jam 3 itu sekitar 12 dolar. Jadi kita bakal scan dulu, oke. Jadi kita bakal masuk ke dalam, kita lihat bakal isinya apaan aja. Gue penasaran sih, karena ini adalah pertama kalinya selama gue di sini, gue masuk sini. Dan kita bakal lihat bareng-bareng, oke. Kita dari sisi sebelah kiri. Nah, ini banyak. Ini lukisan-lukisan sih, poster-poster. Ini harganya tuh. Dari 15 dolaran. Kalau beli 2, 25 dolar. Alright. Ini ada yang jual kacamata. Wah, ini panasnya bukan main sih. Summer itu adalah hari yang bagus untuk cuci mata, teman-teman ya. Aduh. Panasnya bukan main. Jadi gue pake topi dulu bentar ya. Gue udah pake topi, panas banget sih. Ini daerah Pasadena itu dikelilingi oleh bukit-bukit tentunya. Pasti lebih panas daripada lokasi-lokasi yang ada deket bedal pantai ya. Wah. Ini ada yang jual. Gaspair, Gaspair tuh. Lihat topi-topi. Ini ada yang jual kacamata. Satunya 15 dolar. 2, 25. Lah, mantap. Wah. Wah, ini ada yang jual celana-celana nih. Pasar awal-awal ya. Gue gak tau organya berapa. Ini harus tanya sih. Tapi ini masih bagus ini. Ini sih bagus loh. 10 dolar. Serba 10 dolar, teman-teman. Wah. Ini kalau kayak gini ya. Kan harus pinter-pinter milih lah ya. Yang mana yang masih bagus gitu. Wah, ini. Wah, ini bagian perempuan. Ini cocok banget nih. Perempuan-perempuan yang kesuka-suka belanja di sini nih. Wah, ini barang perempuannya bagus-bagus. Orang lebih hampir sama sih kayak di Melrose. Barang-barangnya barang-barang kayak anak-anak muda gitu lah. Lihat. Wah. Barang-barang perempuan banget sih. Nah, itu ada yang jual kayak gelang gitu. Nekel, ring gitu. Wah, ini harganya dari 35 dolar tuh, teman-teman. Gelang. Batu-batu tuh. Batu-batu antik. Tidak tahu ini harganya atau bukan tuh. Wow. Lihat, mirah. Wah, gila. Karena yang keren banget ya. Wah, ini di sini banyak sekali sih anak-anak muda gitu ya. Karena memang market-nya ini di tujuannya itu buat anak-anak muda sih. Nah, itu ada yang jual mainan-mainan juga. Ini ada yang sedularan. The heck, sedolar bro. Fire sale. 25 dolar. Kalian bisa nawar juga sih itu. Ini untung-untungan sih. Kalau kalian jago milih dan pinter nawar, cocok sekali di sini. Tuh, pakaian-pakaian anak muda nih. 20 dolaran tuh. Kebetulan kok. Gue sebenarnya nggak ada rencana beli. Tapi kalau ada yang bagus ya why not, ya kan? Bagus-bagus nih baju Miki. Ini sepertinya buat anak muda banget sih. Nah, ini kalau kayak gini nih kalian harus pinter nih. Carinya. Maksudnya, pilahnya. Milihnya lah gitu ya. Harus pinter milihnya. Yang bagus yang mana gitu kan. Karena biasanya yang datang pagi itu yang beruntung. Karena barangnya masih fresh, masih bagus gitu kan. Kalau yang siangan ini ya barang-barang sisaan sih. Tapi masih ada beberapa yang bagus pasti. Cuman ya nggak banyak seperti yang kayak mulai dari pagi. pakaian-pakaian lagi. Pakaian-pakaian anak muda. Ini pakaian-pakaian anak muda versi orang Amerika lah. Bukan. Ya, standar lah ya. Kebetulan, kalau gue lagi pake bajunya Son Goku tuh. Lagi pake bajunya Son Goku ya kan. Karena gue pecinta anim Jepang. Jadi Dragon Ball ada salah satu film yang sangat gue tonton dulu waktu kecil di Indosiar siap hari minggu pukul 9 atau pukul 7 gitu. Gue lupa ya. kalian juga pasti nonton lah yang anak-anak 90-an ya. Seru banget itu. Wah, disini cuacanya panasnya lebih panas daripada daerah-daerah tengah atau WS Hollywood tuh. Itu ada yang jual es krim. Wah. Wah, ini bener-bener awal-awal tuh. Lihat temen-temen. Wah, ini awal-awal banget sih. Gue nggak tahu harganya berapa ini. Oh, 5 dolar. Harganya 5 dolaran, temen-temen. Gile. Bener-bener. Wah, ini buat anak kecil nih. Wah, gila. Keren-keren. 5 dolaran. Ini semuanya harga 5 dolar alias harga 75 ribuan tuh. Ya, kalian untung-untungan lah yang dapat yang bagus. Gitu kan. Ini sepertinya barang-barang bekas tapi yang masih bagus gitu kan. Jadi, kalau kalian kesini kalian harus pinter-pinter pilih. Ya, temen-temen. Jadi, kita bakal lanjut lagi keliling ya. Lebih tepatnya. Kita bakal lihat isinya apa aja sih yang ada di dalam sini. Lihat. Tuh. Ini apa nih? Batu-batu 3 dolaran. Beli 2. 5 dolar. Jadi, kalau di sini tuh penawaran-penawarannya itu seperti itu, temen-temen. Jadi, kalau kalian beli saat itu rugi. Tapi, kalau kalian beli 2 tuh sebatnya kalian dapat harga yang bagus lah. Tuh, 10 dolaran. Gelang. Warna biru. Kesukaan gue. Wah, lucu-lucu banget. Gantungan kunci. Harganya 10 dolaran. Segini aja 10 dolaran harganya. Wah. Ini ada yang harga 18 dolar 2.15 dolar. Gile. Ya, kalian stay tune aja lah. Gue masih keliling-keliling daerah sini. Lihat tuh. Ada yang jualan payung juga loh, temen-temen. Final sale. Motornya berapa tuh. Jualan payung. Pagi summer. Wah, ini tray. Wah. Mahal. Tray. Gambar marihuana. 45 dolar. Itu sekitar 700 ribuan ya. Topi-topi. Wah, topi-topinya bagus-bagus. Topi-topi koboi, temen-temen. 38 dolar. Harganya mulai dari 30-an dolar. Ada kayak statue-state view gitu. Tuh. Waduh. Tiga, satu, beli dua, lima dolar. Tuh buat cewek banget. Tuh, ada yang jual popcorn, ada yang jual bacon. Makanan. Jadi disini kalau kalian lapar juga jangan khawatir. Banyak sekali makanan dari... Mereka menyediakan beberapa makanan lah. Kalian bisa pilih kalian yang suka. Wah, ini barang-barang anak muda sih ini. Kayak statue gitu. Beli. Oh. Kalau kalian lihat tuh. Beli enam, dapat satu. Grafis satu. Kalau kalian lihat. Wah, keren banget ya. Wah, bajunya. Ini yang semua punya tuh. Oke lah. Kita keliling lagi lah ya. Ini large. Itu apa? Kita ke sisi sebelah kiri lah ya. Wah, ini perempuan-perempuan. Kenapa ya? Gue seneng aja gitu ngeliat. Maksudnya ngeliat barang-barang kayak gini. Meskipun ada yang bekas gitu. Ada yang baru juga. Tapi seneng aja gitu ngeliatnya. Wah, ini tas-tas gitu kayak back-back kecil ya. Wah, ini baru sih. Jadi mereka yang menjual barang-barang mereka disini tuh seperti menyewa stand lah gitu. Atau tempat gitu ya. Gue harganya gak tau berapa. Untuk saat seharian gini dari jam 5 pagi gitu sampai jam 4 sore. Gue gak tau berapa. Tapi yang jelas Pasti banyak sekali traffic yang dateng ya. Karena memang sebulan, hanya ada sebulan sekali temen-temen. Nah, itu adalah yang membuat orang-orang dari berbagai macam city tuh dateng ke sini. Tanaman-tanaman tuh. Haktus. Wah. Di Nevada banyak tuh kaktus. Liat. Tuh kaktus-kaktus. Hah? Ember gini harganya 29 dolar. 500 ribu temen-temen. Seember gitu doang. Backpack tuh. Ini lukisan sih. Ini sepertinya kayak dari kerajinan tangan ya. Tuh. Gila, keren banget ya. Itu patut dihargai mahal sih. Itu karena memang dari tangan sendiri. Wah. Coba kita sebelah sini nih. Wah, bagus yuk. Dukit. Dukit jat. Road platter. 16 dolar. 200 ribuan. Ini yang besar agak 500 ribu tuh. Tuh. Karana. Jam dari kayu gitu. 45 dolar. Wah. Bener-bener barang-barangnya. Antik ya. Maksudnya, idenya ada aja gitu. Skaos. JNR. Slilo. Skaos. Kacang-kacang. Semu kalmun. Wah, ini manis nih pasti. Kalau di sini tuh pasti dibolehin ngobain gitu kan. Terima kasih. Jami una, por favor. Algo mas? Tadak. 10 dolar. Oke. Pakar corn. Apple pay. Si, por favor. Tidak, por favor. Matu yang jualnya yang cakep-cakep. Si, si, so. Oke. 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 Si, so, lo. Apa gitu, por favor? Lucu. Ya, saya beli 1 fray. Tapi ganti? Tidak. Tidak. Enak sih. Makanya enak-enak dong. Ini enak sih. Udah, gracias. Gracias. Ini apa? Gelang-gelang. Gelang-gelang. 10 dolar tuh. Lihat. Aduh, aduh. Semakin panas, semakin gerah. Suasananya di sini, teman-teman. Aduh, aduh. Mainan-mainan. Pokemon. Banyak juga yang jual platter-platter tanaman gitu loh. Tuh. Platter-platter tanaman-tanaman. 60 dolar, teman-teman. Seperti ini tuh. Jadi kita bakal masih mengitari Stadion Rose Bowl ini. Jadi kalian. Jangan kemana-mana. Pokoknya tonton sampai akhir. Nanti kita bakal coba cari makan siang juga lah. Dan cari minum gitu kan. Kalau summer itu pasti haus. Hauus, haus. Jadi. Ya. Tetep pantengin video ini sampai akhir. Oke. Boleh aku udah frozen lemonnya, please? Ya, tentu. Aku cuma mau coba. Ini bagus? Ya. Beneran? Baik. Ya, ya, ya. That's why I need ice cream. So, a lot of vendors. That one has a little ice. Let me get you to one that has a little bit less. This one. This one? There we go. Alright. Don't have too much ice. Alright. How much? This is $8,82. Okay. I'll take the other one to the other. Apple. Apple. Okay. Thank you. Alright, thank you though. Thank you. Wah, tuh. Liat. Nggak, ini orang sini makanan tuh ada-ada aja tuh. Kayak apa? Frozen lemonade gitu kan. Kita bakal cobain nih teman-teman. Jadi ini, dia tadi baik sih. Ngasih yang agak soft gitu kan. Jadi gue bisa langsung makan. Asam-asam tapi seger. Jadi memang ciri khas mereka banget sih ya. Dari teman-teman dari Amerika Latin itu. Amerika Central. Makanan mereka tuh identik sekali dengan yang namanya. Kalau nggak makanan asam. Minuman asam. Udah itu aja sih. Memang udah ciri khasnya mereka. Udah selalu pasti pake lemon juga. Ini ciri khas mereka. Jadi. Seger-seger. Asam gitu. Enak sih. Oke lah. Gue enjoy es cream gue dulu. Nanti kita bakal kemana lagi. Kalian stay tune aja. Ya tuh teman-teman. Kalau kalian udah nonton video gue yang ada di San Diego nih. Ini barang-barangnya sama persis. Seperti yang ada di San Diego temen-temen tuh. Jadi itu perpaduan antara bentuk-bentuk hewan-hewan gitu. Terus sama warna-warna. Nah tuh harganya 38 dolar. 75 dolar. Wah. Ini karang yang bagus sih. Ini karang yang bagus sih. Tuh. 25 dolar. Kodok. Ini cicak. Ya teman-teman. Jadi selain ada di area dalam stadionnya. Mereka juga ada. Menyediakan lokasi juga di bagian area luar dari stadion sendiri ya. Tuh. Nih. Kalau kalian lihat tuh. Jadi ini bener-bener luas banget tempatnya. Gue bingung dari mulai dari mana dulu deh. Kita coba dari sana dulu deh ya. Kita coba dari sana dulu. Kalau kalian vlogin? Ya. Dari YouTube. YouTube? Ya. Subscriberku 20.000. Wuuu. Tunggu. Siapa yang? Terima kasih. Oke. Sampai jumpa lagi. Wow. Gile. Ini baru teman-teman yang lama. Mirah. 1.800 temen-temen. Almost 30 juta. 400 dolar. Lihat. Wow. That's a good though. Sepatu-sepatu. Keren banget ya. Gila. Ini adalah bagian luarnya. Teman-teman kalian lihat tuh. Ini tas-tas. Perempuan-perempuan tuh. Ini kalau perempuan diajak kesini nih. Aduh. Bisa lama ya. Gitu kan. Harus dari pagi. Itu dari pagi pun baru dapet barangnya juga. Paling sedikit. Lihat barang-barangnya. Wah. Gila. Keren-keren ya. Maksudnya antiknya dapet itu tuh. Wah. Lihat. Wah. Ini bener-bener luas sih. Ini gue bingung mulai dari mana dulu. Karena dari semua tempat tuh ada. Ada yang jual. Bahkan ada yang menjual kursi-kursi loh. Jadi bener-bener bagus banget ya. Disini ya. Lihat tuh. Mobil-mobil. Kayak semacam Hot Wheels. Mainan-mainan. Sambil ngadem gitu kan ke dalam. Deadpool. Yang lagi. Naik famous. Karena. Kolaborasi sama Wolfren. Ya teman-teman. Jadi gue bakal masih. Gajak kalian keliling-keliling darah sini. Sedikit lagi. Tuh. Sepatu-sepatu. Sepatu bot. Jaka-jaket motor. Panasnya bukan main. Baju-baju. Dari. Khas dari Amerika Latin. Aduh. Kalo ngeliatnya gitu kan tuh. Ngatanya seneng banget gitu. Tuh ada yang jual kamera-kamera juga. Ada yang jual kamera. Jadi ini luas banget ya. Bener-bener luas banget. Liat daripada yang di Melrose punya. Tuh. Jadi beberapa dari mereka sudah mulai. Ulang ya. Itu staff-staff. Jadi kita bakal. Keluar lah ya. Karena gue bakal cari makan gitu kan. Atau cari minum. Karena tadi gue liat disini makanannya. Gue kurang cocok. Karena pizza-pizza gitu. Gue kurang suka. Jadi kalian. Tetep pandangin. Kita bakal kemana lagi setelah ini. Stay tune oke. Jadi gue sekarang. Udah sampai lagi di Los Angeles. Tepatnya lagi ada di Union Station. Jadi tadi gue naik kereta ya. Ke Pasadena. Dan ya. Kalau kalian liat ini disini. Kalau arah kiri sana itu ke arah Little Tokyo. Dan kalau ke arah kanan. Itu ke arah Chinatown. Gue gak tau kalian bisa ngeliatan jelas atau enggak ya. Karena ini mataharinya. Kalau disini itu bener-bener. Bener-bener terik. Ya temen-temen. Jadi mungkin videonya segini dulu dari gue. Jadi kita tadi udah. Jalan-jalan virtual. Kita udah keliling Rose Bowl. Kita udah ngeliat barang-barang antik. Dan tadi kita udah beli beberapa makanan. Dan jajanan sedikit. Di daerah sana. Dan ya. Mungkin videonya segitu dulu. Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton. Dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga yang udah support channel gue. Sampai sejauh ini. Dan ya. Terima kasih juga yang udah selalu menantikan. Video-video terbaru dari gue. Tonton juga video-video gue yang lain. Kalau kalian suka jalan-jalan virtual. Dan konten-konten kulineran. Seperti street food. Seperti apapun itu. Atau semacamnya. Atau kalian-kalian pengen request. Gue collab sama siapa. Kalian komen di bawah. Dan kalian mau kemana aja. Video-video berikutnya. Kalian komen juga di bawah deh pokoknya. Ya pokoknya. Sekali lagi. Terima kasih once again. Gue Rian Mambit Undir Diri. Terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya. Tuh. Belakang gue Union Station. Sampai jumpa oke. Wah. Tuh. Los Angeles. Kayak gini. Panas banget ini. Pukul 19.30 sore. Sampai jumpa. See you.